Saya ingat wejangan dari Wapres, Hatta Bung Hatta, yang mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Saya menyampaikan terima kasih karena selama ini kita terus berikhtiar untuk menjaga APBN, menyampaikan APBN, melaksanakan APBN dengan kejujuran dan akuntabilitas serta transparansi sebagai kiblat utama. Dan ini akan bisa atau bisa berjalan dengan baik karena DPR selalu bersama kami dan menjadi partner yang bisa diandalkan. Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas dari Kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suahasil Nasara, Pak Wamen Tomi, Pak Thomas Ciwandono, dan seluruh pejabat Eslon I, serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja Bekerja keras Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga Untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap Semua kontribusi dan dedikasi ini Telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia Terima kasih 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 is human atau bahasa Arabnya karena tadi Pak Muhammad Gaddafi menggunakan bahasa Arab banyak manusia adalah tempatnya salah dan lupa saya mohon Bapak dan Ibu sekalian banggar pimpinan anggota teman-teman saya di pemerintah Bank Indonesia untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat menuju tanah terjanji Indonesia yang tata titi tentrem kerta laharja setiap perjalanan selalu berakhir namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah yang menjadi makna terpenting yang menjelaskan tentang siapa kita sebenarnya saya berharap isi dan perjalanan kita memberikan manfaat bagi Indonesia karena itulah yang menjadi tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita sebagai pejabat publik setiap masa ada pemeran dan orangnya dan setiap orang ada peran dan ada masanya saya berharap pada ujung masa dimana saya mengabdi menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah akhiran yang baik tentu bukan karena kehebatan dan prestasi namun karena kita telah berupaya memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan semoga perjalanan baru kita semuanya akan menjadi bab kehidupan yang terus membuahkan manfaat yang bermakna bagi hidup kita dan bagi masyarakat terima kasih sekali lagi pimpinan dan anggota badan anggaran atas kesabaran dan terus menerus menjadi partner yang kami bisa andalkan karena saya tahu Bapak dan Ibu sekalian peduli terhadap kemajuan Indonesia semoga Allah SWT membingung langkah kita memayuhayuning bawono merawat Ibu Pertiwi yang telah berjeri payah dan penuh ulas asih menjadi sumber hidup bangsa Indonesia walau muwafiq ila akwamit tori bilahil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om santi santi om namo budaya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati